oke baik kalau mau taubat tapi susah taubat itu menjadi sulit taubat itu menjadi menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang ya apa ya susah sulit itu karena mereka tidak memahami kenapa mereka harus taubat itu pertama kalau orang paham banget kenapa dia harus taubat maka dia akan langsung bertaubat dan akan bayar apapun yang bisa dia bayar untuk bisa di diampuni oleh Allah makanya ketika di sepuluh hari terakhir di Ramadan apa doa yang kita perbanyak untuk baca Allahumma inna ka'afung karim tuhibbul afwa fa'fu'anni ya Allah kami minta ampun atas semua dosa-dosa kami sesungguhnya engkau menyukai orang-orang yang minta ampun maka ampunilah dosa-dosa kami kenapa karena kita tahu bahwa dosa-dosa itu akan menyengsarakan kita nanti di hari kiamat dan dosa-dosa itu tidak akan pernah untuk bisa diperbaiki setelah kita nggak punya lagi waktu di dunia maka kita selesaikan pengen dosa-dosa itu maka kita mohon ampun pada Allah maka kita pengen kehidupan kita lebih baik di dunia maka kita beristighfar pada Allah nah itu yang pertama why-nya kita nggak ngerti yang kedua kita masih menaruh diri kita dalam kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertaubat kita mau bertaubat taubat artinya adalah kembali-kembali ke siapa kembali kepada Allah sementara teman-teman kita masih ahlul maksiat kita nggak bisa berhenti nemuin teman kita itu gimana bisa taubat Anda mau berhenti untuk nonton film porno tapi Anda tetap nyimpen video-video porno itu Anda tetap untuk apa namanya tetap tidak menghadirkan kondisi dimana Anda tidak bisa nonton film porno maka saya bilang contohnya ada orang bilang saya mau taubat saat dari dari melakukan hal-hal yang tidak seharusnya sebagai seorang muslim saya nonton film porno dan setelah itu Ustadz sudah tahu ceritanya seperti apa saya bilang maka jangan pernah punya kamar yang dikunci taruhlah komputer itu di ruang tamu yang orang tua bisa ngeliat Anda yang kemudian istri-istri Anda bisa ngeliat Anda atau yang keluarga Anda bisa ngeliat Anda tapi saya hidupnya sendirian Ustadz maka carilah hidupnya berdua atau hidupnya barang-barang orang yang lain supaya Anda tidak bisa bermaksiat atau Anda jadi sulit untuk bermaksiat itu kemudian caranya jadi pertama why-nya yang yang kedua how-nya harus kemudian di tweak supaya kita dapat kondisi yang terbaik untuk bisa taat pada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang bisa membuat kita yakin untuk selamat menikmati